Selama ini banyak istri berpikir bahwa jika dia begitu perhatian, terus mencoba mendekat, maka suami pun akan membalas hal yang sama, yakni balik mendekat dan nempel. Itulah kenapa banyak diantara istri berlomba-lomba ikhtiar untuk membuat suami lulu hatinya, terkunci syawatnya hanya untuk dia dan terikat batinya. Tapi kesalahan para istri yang tidak mereka ketahui adalah usaha mereka yang berlebihan dan terburu-buru ini justru membuat suami tidak nyaman, ilfil dan akhirnya menjauh. Sebaliknya, istri yang seolah cuek, bukan cuek beneran ya bu, melainkan bersikap seolah cuek dan tidak peduli, justru ini membuat suami mendekat, kemudian nempel. Nah, saya akan jelaskan detail kenapa bisa begitu dan bagaimana sebaiknya sikap istri, tapi sebelumnya silahkan catat dulu kontak saya, yakni 0858 8888 4232. Ibu boleh menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menjelaskan masalah atau keluhannya secara detail. Dan jika ibu berkenan, ibu bisa ikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya. Bimbingan spiritual rumah tangga ini sifatnya psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi, saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu, lalu memberikan solusi lahirnya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura dia tarik ibu. Medan energi di sekiling tubuh ibu atau saya menyebutnya sebagai aura, ketika sudah bersih dan bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragama hal baik dalam diri ibu. Seperti lebih mudah melulukan hati suami, menguncu fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri, hingga menarik orang-orang, serta situasi yang bisa membantu mempercepat tergabungnya hajat ibu. Setelah aura diperbaiki, saya akan berikan bimbingan mengenai apa yang perlu ibu lakukan, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal, karena ada ikhtiar lahiriah berdasarkan realitas dan dilengkapi doa, serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segera menghubungi saya ya. Ibu pernah dengar gak kalimat seperti ini? Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Mungkin beberapa di antara Anda pernah mendengarnya ya, karena ini merupakan lirik lagu. Dan saya setuju dengan judul sekaligus penggalan lirik lagu ini, bahwa semakin kita mengejar sesuatu, apa yang kita kejar itu justru akan semakin menjauh. Layaknya bayangan kita sendiri, bu. Semakin kita ingin mendekatinya, semakin dia menjauh. Lalu, Mbak Meida, apakah kita tidak perlu ikhtiar mati-matian untuk mengembalikan simpati suami dan membantu suami putus dari selingkuhannya? Benar, bu. Anda tidak perlu ikhtiar mati-matian, karena yang ibu perlukan adalah ikhtiar secukupnya. Semakin kita mengejar suami, semakin dia menjauh. Semakin kita bekerja terlalu keras membuat suami putus dari selingkuhannya, semakin suami dekat, lengket, intim dengan selingkuhannya. Bahkan bertindak semena-mena sama ibu dan semakin tenang-tenangan menyakiti. Siapa ibu-ibu di sini yang alami hal ini? Dan kenapa usaha keras yang kita lakukan mewujud dalam bentuk yang sebaliknya? Hukum Murphy berkata, semakin kamu takut sesuatu akan terjadi, semakin besar kemungkinan hal tersebut mewujud jadi kenyataan. Usaha terlalu keras yang ibu lakukan untuk membuat suami putus dari selingkuhannya biasanya didasari perasaan takut yang berlebihan, bahwa hubungan haram suami akan makin parah. Aku akan ditinggalkan suami. Suami akan memilih selingkuhannya daripada aku. Kita ikhtiar, tidak dalam kondisi tenang, tidak dalam niat dan emosi positif, melainkan dengan perasaan takut, terburu-buru, gak mau tahu, pokoknya suami harus balik. Ingat bu, segala sesuatu akan menjadi lebih buruk di bawah tekanan. Sehingga usaha terlalu keras yang ibu lakukan justru membuat aura ibu panas. Ucapan, tindakan, dan mindset ibu membuat orang-orang di sekitar, khususnya suami, menjadi tidak nyaman. Istri tetap perlu ikhtiar dengan semangat, tapi tata niat dan emosi Anda. Terkadang, karena luka batin, sakit hati, dendam, amarah, kejengkelan, kekecewaan, kesedihan kita, perasaan kalah yang kita alami karena suami selingkuh dan memilih wanita lain, ini membuat kita murka. Kita ingin segera balas dendam ke suami, sehingga kita terdorong ikhtiar untuk membuat suami putus dari selingkuhan. Sehingga dia alami sakit hati juga seperti yang kita rasakan. Dampak dari cara berpikir yang demikian adalah kita akan melakukan perdekatan dan cara berikhtiar yang tidak tepat. Yang diterburu-buru, sulit tenang, sulit mengontrol emosi, nyosor terus meski ditolak suami, tidak berpikir secara logis, melainkan hanya berpikir pakai emosi. Lalu, bagaimana solusinya, Mbak Meida? Boleh berikhtiar, Bu. Sekali lagi, tata dulu niat dan emosinya. Itulah kenapa semua klien yang ikut layanan bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya, mereka saya buatkan grup WhatsApp Buka Aura Berjamaah. Manfaat utamanya adalah meningkatkan ketenangan batin ibu. Kita berdoa atau bermunajat bersama-sama. Kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan hajat atau doa sesama teman berjuang kita. Sehingga insya Allah, batin kita jadi lebih tenang, lega, kita tidak merasa sendiri, keyakinan kita mulai timbul, rasa optimisme mulai hadir. Semangat ikhtiar kita tumbuh lagi. Dan yang lebih penting, jika rajin buka aura, maka emosi negatif bisa kita rilis bersama-sama. Vibrasi energi kita jadi lebih tinggi dibanding suami. Sehingga insya Allah, kita nggak akan mudah terpancing sama kelakuan busuk suami, Bu. Dalam Buka Aura Berjamaah melalui Zoom Meeting yang insya Allah saya adakan tiap bulan ini, insya Allah juga bisa membantu merilis emosi negatif ibu. Seperti mengatasi kesulitan ibu mengendalikan emosinya, membantu mengatasi kebiasaan marah-marah, sensitif, baperan yang akhir-akhir ini ibu rasakan. Menurut saya, ini kunci utama dari proses ikhtiar. Ketika ibu sedang berjuang misalnya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, maka emosi ibu harus tenang dulu. Kalau emosi ibu masih naik turun, seperti roller coaster, masih gampang baperan, maka solusi dan hal baik akan sulit untuk tertarik ke dalam hidup ibu. Buka Aura Berjamaah ini maharnya sangat terjangkau, yang ini Rp499.000, yang mana ibu hanya perlu memaharkannya sekali dan boleh ikut selamanya. Nggak ada batasannya, Bu. Selama saya masih mengadakan Buka Aura Berjamaah melalui Zoom Meeting, selama itu pula ibu boleh mengikuti Buka Aura Berjamaah ini. Untuk informasi lengkap, kapan Buka Aura Berjamaah tiap bulan ini akan saya adakan, nanti akan saya umumkan pada grup WhatsApp Buka Aura Berjamaah. Nah, untuk pendaftaran, silakan bisa hubungi admin saya melalui chat WhatsApp atau telpon di nomor 0858-8888-4232 atau klik WhatsApp otomatis di bawah video ini. Terima kasih telah menonton!